Hai Oke Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya Bro hari ini kita mau bongkar ini Bro motor hasil YouTube bro bro punya jadi motor ini hasil dari YouTube Bro tapi enggak kebenaran banget pas beli motornya enggak ada tenaganya Bro udah sempet komplain ke dealer sampai tiga kali bro itu katanya apa jawabannya deh enggak apa Ryan Ryan kok nggak bisa habis bro Ryan kok enggak ada tenaganya gimana sih aduh jadi penasaran bro kebenaran kita kan kerjanya di bengkel juga jadi hari ini kita beraniin untuk bongkar bongkar sendiri ya bro ya motornya masalah untuk masalah garansi saya sebodoh amat ya Bro ya yang penting motor ini ada tenaganya lagi ya udah sempet komplain sama orang rumah ya tapi karena jawabannya itu-itu aja rakyat dan lain-lain sampai kilometer ditaksirin berapa ribu kilometer mungkin kilometer sampai jebol nyatanya sama-sama aja tetep enggak ada tenaganya bro komplain mau marah-marah itu enggak guna lagi kita bisa apa-apa kita kerjain sendiri bro bro dipongkar dulu untuk bit street yang model terbaru keluaran 2020 ya 2020 bro ini tingkat kesulitan bongkar bodinya bener-bener sulit bro motor baru enggak pernah dipakai kemana-mana begitu turun dari dealer langsung ngandang-ngandang di rumah karena Mas Mulya di Ghana merasa tidak enak bro karena gimana ya Mas nanti dikira orang apa gitu Mas ya ya begitulah Bro itulah terjadi bengkel tahu-tahu punya motor kebeli motor katanya nanti takutnya bisa ngebangun rumah dikiranya melihara kuyul tahun 2020 padahal maya itu diripaya diripaya kita bikin konten ya bro ya jadi buat teman-teman di rumah juga yang punya kanal YouTube masing-masing tetap semangat Bro mudah-mudahan bisa sukses seperti Mas Mulya di Ghana ntar bro lagi dicek Bro selamat menikmati buat teman-teman kalau ngelepas bagian apa namanya jektor jektor hati-hati karet ini hilang kompen sampai bosen ya komplain datang lagi komplain datang lagi sampai manajer cabang dari Honda-nya bilang kalau untuk produksi motor Honda tahun 2020 begitu bukan begitu begini begini jadi untuk kualitas tampilan dan kecanggihan memang luar biasa tapi kalau untuk tenaga katanya ya begini bukan begitu kita pengecekan ringan ya Bro ya kita bongkar awal itu total body kalian dibersihin lah bro lah kualitas pembakarannya seperti ini ngerak untuk tipe beat yang baru ini Bro ya khususnya beat street yang model ini apa trail ya cross apa trail ini ini dia memiliki intake atau leher angsa yang berbeda dari beat sebelumnya ya Bro ya dia posisi injektor lebih dekat ke ruang bakar Bro tujuannya apa tujuannya ini supaya mengejar akselerasi awal bro nih ini lubang sebut sentakan ya sentakan kalau untuk start awal emang diakui ini motor luar biasa ya Bro ya mantep cuman tapi kalau tanjakan apa tenaga atas ya RPM atas itu lempem 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 bro kayak rupuk nggak dibungkus Oke Bro dibuka dulu Bro sekalian ini apa kita cek TPS nya buka lah sekalian nih buka kubah disit injektor pliner hai 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 iya seneng gas iku enggak sih aku jeneng TPNS total position sensor Cepat nih orangnya orangnya pereh Singen yang pereh kan sindur Sindur harusnya dibuka-buka nih Terima kasih Terima kasih Ini namanya TPS ya bro ya alias total position sensor Oke mau dibuka dulu Mau dibersihin sama mas mulia dibanak Tutelnya Perbodinya sekalian dibersihin Aduh Ini kondisinya masih sangat bersih ya bro ya Tapi kenapa bisa gak ada tenaganya bro Jadi kita pecahkan rame-rame Lampunya Ini goyang ada bro Oh jadi itu masalahnya tuh Mudah-mudahan bro Oke bro dibersihin disini Wah bro Otor bagus bensinnya Oh bro Oh bro Oh bro selamat menikmati oke bro kita rakit ulang ya bro total bodinya kancel beri sampingnya kotak rokok kotak rokok pering kotak rokok banyak aluminium foil orang di sleeping kertas samping pinggir ya orang di tengah-tengahnya kertas rokok di lift selamat siang oke bro ininya dicoba diganjel bro anggot apa bro anggot kertas rokok oke balik anggot gari Sampai jumpa! bautnya kenceng-kenceng disini jadi bisa di maen nih lupa kalau ada kayak emang ngepress deh mau makan nopo tapi di besi maneng berarti kebelan lancur Bok lancurnya pacet ini adimbil aluminiumnya doang lancur Bok coba kasih penjelasan dulu bro biasanya kan dibalik pemirsa ada rekan-rekan dari bengkel ataupun mekanik yang di rumah gitu ya yang pengen tahu cari tahu khususnya jadi fungsi dan manfaatnya diganjel itu biar apa bro biar ini bro jadi sistem kerja dari TPS itu adalah sebagai sensor untuk mengatur posisi timing pengapian pada motor injeksi ya bro nah timing itu jadi kalau nggak pas bro itu itu bisa menyebabkan tenaga motor ngempos bro limit limit jadi antara pencampuran bensin udara terus titik ledak pengapian itu enggak pas bro enggak stabil maka dari itu kita berusaha semanual mungkin bro bukan bukan seapa ya semangat ada semangat ada bro karena kita juga disini enggak ada alat khusus untuk pengerjakan khusus motor injeksi jadi ya begini bro ya mudah-mudahan kalau ini bermanfaat bisa dicoba kalau enggak bermanfaat ya diabaikan saja bro setidaknya ada usaha ada usaha bro daripada hanya cuma berkata-kata itu hanya Ryan Ryan itu masih Ryan dan memang kualitasnya seperti itu dan memang CC nya seperti itu ya ini masih nggak umum lah nggak umum bro tenaganya bener-bener nggak ada bro jadi yang ngeluh ataupun yang ngerasain enggak cuman orang rumah ya memang dari teman-teman yang lain mungkin yang udah mencoba ataupun memiliki kendaraan ini ya memang begini bro dipasang ya bro ya Hai bener-bener dan terkhusus untuk teman-temanku yang lagi senang main motor senang ugal-ugalan udah lagi lah ya mau kayak mana juga motor itu memang diwajibkan dan memang harusnya standar jadi kalau untuk dirobah-robah juga lagi lah ya itu memang kalau udah berbentuk hobi itu ya mau kayak mana juga ya tetap sih tapi suatu waktu ada titik jenuhnya pasti tak merubah dari injeksi ke dibuat karbu dari sehar standar dibuat gentong gitu nanti nantinya kan pasti ada waktunya ada titik jenuh dan ulanginya pasti lebih mahal dari usaha untuk merubahnya mana-mana pasti ke orangtua ini terhusus untuk teman-teman yang memang masih sakunya masing-masing orangtua udah-udah udah ya ibaratnya ini wajangan aja karena saya juga mengalami pernah muda pernah muda tapi kalau untuk lagi membarang-membarangnya ya itu hak masing-masing orang tapi sepedanya ini dari pengalaman yang udah memang balik lagi ke orangtua orangtua lagi orangtua lagi jadi ya kalau memang hasil sendiri jadi payah sendiri ya tidak usaha menyalahkan karena memang itu usaha sendiri dan yang pasti dirasain sendiri tapi kalau masih makminta-makminta udahlah cukup standar jar ini aja udah enak nyaman dipakai dan enak dilihat dan yang masih aman untuk di guna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro jadi ini mesin posisinya udah hidup jadi sedikit tips dari saya bro ketika memasang scooter body posisi TPS bautnya jangan dikencangin dulu bro nah ini baut TPS sebelah sini ya ini kita geser kita sambil mainin juga bro untuk mencari titik pengapiannya ini posisinya motor udah nyala dan tenaganya udah alhamdulillah pulih ya mas bro tadinya udah gak untuk diem begini aja untuk nanjak di gas untuk RPM sampai 50 mentok-mentok sampai 70 aja udah gak mau udah gak mau bro mantep bro mantep bro oke bro jadi hasilnya gimana bro top ya gak ada kata lain sampai diocain sama emang tadi sebelum dibongkar biasa aja sih semut juga ke minggir kali denger suaranya kapan udah dibongkar orangnya orang pun keluar puas ke enak nenggasnya jadi puas ati puas nenggas temen-temen yang di cabang di cabang ataupun di pusat diusahain ya kalau ada komplainan komplainan dari konsumen ya tolonglah diusahakan dulu diperiksa dulu yang bener ya bro ya kalau sekedar ucapan kata-kata manis katanya Ryan katanya tunggu waktu seminggu sebulan kenyatanya sama aja kita juga lah yang merasa kecewa ya bro ya kecewa gak tidak puas hati aja kayaknya udah jauh-jauh gitu sama aja ya kita udah percaya ke Honda ya bro ya harusnya untuk quality controlnya di Honda harus lebih baik lagi gak seperti ini kalau begini kan kita-kita juga yang bongkar lagi ya hasilnya sama sih kita juga merasakan kalau memang sekiranya ada komplain-komplain gitu merasa gak enak mau dikerjain ya nyatanya kita udah berusaha mau kita ucap ya takut deh begini sama aja sih kalau kesannya kita pun ngerasain tapi setidaknya ya diusahain dulu kalau seminggu se ucap-ucap ya nanti inilah nanti inilah itulah ya kasihan juga lah